Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah Taman Surga yang dirahmati Allah SWT. Bulan Rajab baru saja berlalu. Dan sekarang kita telah berada di bulan Syabban. Bulan yang tidak kalah mulianya dengan bulan Rajab. Bulan Syabban adalah bulan dilaporkannya catatan amalan setiap manusia kepada Allah SWT. Oleh karena itu, setiap muslim dianjurkan untuk memperbanyak amal soleh, memperbanyak amal ibadah kepada Allah SWT selama di bulan Syabban ini. Sebagaimana telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Berikut ini tiga amalan yang sangat dianjurkan untuk kita perbanyak di bulan Syabban. Amalan yang pertama, memperbanyak puasa sunnah selama bulan Syabban. Pada bulan Syabban, Rasulullah SAW banyak berpuasa. Rasulullah SAW memperbanyak puasa di bulan Syabban karena beliau ingin amalnya dilaporkan kepada Allah SWT saat beliau sedang berpuasa. Sebagaimana hal ini direwayatkan dari An-Nasai dan Imam Ahmad. Dalam riwayatnya, Usamah Ibn Zaid berkata, Wahai Rasulullah, aku tidak melihatmu berpuasa pada suatu bulan seperti pada bulan Syabban. Rasulullah SAW menjawab, itulah bulan yang dilalaikan manusia, bulan antara bulan Rojab dan bulan Suci Ramadan. Aku ingin amalku tidak diangkat kecuali aku sedang berpuasa. Hadis riwayat An-Nasai dan Imam Ahmad. Rasulullah SAW memperbanyak puasa pada bulan Syabban tidak sama seperti beliau berpuasa pada bulan-bulan yang lain. Direwayatkan dari Aisyah RA, bahawasanya dia berkata, Dulu Rasulullah SAW berpuasa sampai kami mengatakan bahwa beliau tidak berpuasa. Dan saya tidak pernah melihat Rasulullah SAW menyempurnakan puasa dalam sebulan kecuali di bulan Suci Ramadan. Dan saya tidak pernah melihat beliau berpuasa lebih banyak daripada puasa di bulan Syabban. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Begitu pula istri beliau yang lain, Ummu Salama RA mengatakan, Saya tidak pernah mendapatkan Nabi SAW berpuasa dua bulan berturut-turut, kecuali pada bulan Syabban dan bulan Ramadhan. Hadis riwayat An-Nasai dan At-Tirmizi. Hal ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW hampir berpuasa Syabban seluruhnya. Para ulama menyebutkan bahwa puasa di bulan Syabban meskipun dia hanya puasa sunnah, tetapi memiliki peran penting untuk menutupi kekurangan pada puasa wajib di bulan Suci Ramadan. Sama seperti sholat fardu. Sholat fardu memiliki sholat sunnah rawatib, yaitu sholat sunnah qobliyah dan ba'diyyah. Sholat-sholat tersebut bisa menutupi kekurangan sholat fardu yang dikerjakan. Sama halnya dengan puasa Ramadan. Puasa Ramadan memiliki puasa sunnah di bulan Syabban dan puasa sunnah enam hari di bulan Syawal. Orang yang memulai puasa di bulan Syabban, insyaAllah tidak akan terlalu kesusahan untuk menghadapi puasa satu bulan penuh di bulan Suci Ramadan. Jemaah Taman Surgan dirahmati Allah SWT. Amalan yang kedua, memperbanyak salawat di bulan Syabban. Bulan Syabban disebut sebagai syahr salati ala Nabi SAW, yaitu bulan salawat kepada Nabi SAW. Di bulan ini Allah SWT menurunkan ayat yang memerintahkan untuk bersalawat dan menyampaikan salam kepada Rasulullah SAW. Sebagai mana yang tercantum dalam Quran Surah Al-Ahzab, ayat 56. Yang artinya, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat untuk Nabi SAW. Bahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu kepada Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Bulan Syabban merupakan bulan salawat untuk Rasulullah SAW. Setidaknya ada dua alasan mengenai hal tersebut. Alasan yang pertama, Nabi SAW pernah menyebutkan bahwa bulan Syabban adalah bulannya Rasulullah SAW. Dan alasan yang kedua adalah, bulan Syabban merupakan bulan diturunkannya perintah bersalawat kepada Rasulullah SAW. Sebagaimana yang terdapat dalam Surah Al-Ahzab, ayat 56. Oleh karena itu, di bulan Syabban ini kita sangat dianjurkan untuk memperbanyak membaca salawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Hal ini sebagai bentuk tanda cinta kita kepada baginda Rasulullah SAW. Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas al-Maliki al-Hasani dalam kitabnya yang berjudul, Madafi syabban menyebutkan beberapa keutamaan membaca salawat. Di antaranya, orang yang bersalawat untuk Nabi SAW akan dibalas oleh Allah SWT dengan 10 kali salawat. Hal ini didasarkan pada sebuah hadis. Siapa yang bersalawat untukku sekali, maka Allah akan bersalawat untuknya 10 kali. Keutamaan yang kedua, orang yang bersalawat kepada Rasulullah SAW, Rasulullah SAW sendiri yang akan bersalawat untuknya. Ini berdasarkan pada sebuah hadis yang diruayatkan oleh Imam At-Tabroni dari sahabat Anas bin Malik. Siapa yang bersalawat untukku, maka salawat itu akan sampai kepadaku. Dan aku akan bersalawat untuknya, dan baginya akan dicatat 10 kebaikan. Keutamaan yang ketiga, orang yang bersalawat kepada Nabi SAW, Malaikat juga akan bersalawat untuknya. Sebab ada hadis yang diruayatkan oleh Imam Ahmad dari Abdullah bin Umar RA. Rasulullah SAW bersabda, Siapa yang bersalawat untuk Nabi SAW sekali, maka Allah dan malaikatnya akan bersalawat untuknya 70 kali. Dalam hadis lain disebutkan bahwa malaikat akan bersalawat kepada orang-orang yang bersalawat untuk Rasulullah SAW selama ia bersalawat. Jamaah Taman Surga yang dirahmati Allah SWT. Amalan yang ketiga, Memperbanyak membaca Al-Quran di bulan Syahban. Satu di antara cara memuliakan bulan Syahban adalah dengan memperbanyak membaca kitab suci Al-Quran. Karena bulan Syahban juga disebut sebagai bulannya Al-Quran. Tak salah jika pada bulan Syahban ini, banyak kaum muslimin dan muslimat yang membaca kitab suci Al-Quran dan mendawamkannya. Seperti yang terdapat dalam sebuah hadis, Kaum muslimin ketika telah memasuki bulan Syahban, mereka mengambil mushaf-mushafnya kemudian membacanya. Mereka juga mengeluarkan zakat hartanya agar dapat membantu menguatkan orang fakir dan miskin untuk turut serta menunaikan puasa di bulan Ramadan. Betapa pentingnya membaca Al-Quran ini. Karena orang yang sering berinteraksi dengan Al-Quran, hatinya akan selalu merasa tenang dan damai. Serta selalu merasa dekat dengan Allah SWT Sang Pencipta. Apalagi di bulan Syahban yang mulia ini, membaca Al-Quran dan mengamalkannya merupakan satu di antara amal terbaik sebelum memasuki bulan suci Ramadan dan untuk mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah SWT. Orang-orang soleh terdahulu memperbanyak membaca Al-Quran pada bulan Syahban. Kebiasaan ini kemudian diikuti oleh masyarakat. Sampai-sampai masyarakat menamai bulan ini dengan bulan para pembaca Al-Quran. Bahkan Amr bin Qais menghentikan aktivitas bisnisnya di bulan Syahban hanya untuk meluangkan waktu lebih banyak membaca Al-Quran. Jemaah Taman Surgan di Al-Mati Allah SWT Memperbanyak amal soleh di bulan Syahban sangat disunnahkan. Untuk menghadapi datangnya bulan suci Ramadan, para ulama terdahulu membiasakan memperbanyak amal soleh semenjak datangnya bulan Syahban. Sehingga mereka sudah terlatih untuk menambahkan amal-amal mereka ketika di bulan Ramadan. Abu Bakar Al-Balkhi rahimahullah pernah mengatakan, Bulan Rojab adalah bulan menanam. Bulan Syahban adalah bulan menyirami tanaman. Dan bulan suci Ramadan adalah bulan memanen tanaman. Itulah beberapa amalan yang bisa kita dawamkan di bulan Syahban yang mulia ini. Semoga dengan mengisi bulan Syahban yang mulia ini, dengan memperbanyak amal soleh, kita bisa menjadi hamba Allah yang sukses menjalani bulan suci Ramadan nanti. Dan semoga dengan memperbanyak membaca salawat di bulan Syahban ini, kita mendapatkan syafaat baginda Rasulullah SAW di akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga video ini bermanfaat. Silahkan di-share agar menjadi amal jariah buat kita semua. Wallahu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.